Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih Tuhan. Apa kabar saudara? Dan bagaimana kabar keluarga saudara di rumah? Kiranya saudara dan keluarga dalam keadaan sehat dan baik. GKI Bandar Lampung menyapa kita semua dalam refleksi chat dari Allah. Terima Tuhan terambil dari Yesaya pasal 49 ayat 15. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Chat dari Allah. Tidak ada sesuatu pun yang dapat memisahkanmu dari kasihku. Biarkanlah jaminan ilahi ini meresap ke dalam pikiranmu, hatimu, dan jiwamu. Setiap kali engkau mulai merasa ketakutan dan gelisah, ulangi janji ini tanpa syarat. Tidak ada yang dapat memisahkanku dari kasihmu, ya Yesus. Sebagian besar penderitaan umat manusia bertumbuh dari perasaan tidak dikasihi. Di tengah-tengah keadaan yang sukar, orang cenderung merasa bahwa kasih telah diambil dari mereka dan mereka merasa ditelantarkan. Perasaan ditinggalkan ini seringkali lebih buruk dibandingkan kesukaran itu sendiri. Yakinkanlah bahwa aku tidak pernah meninggalkan anak-anakku, meskipun hanya sementara. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Hadiratku memperhatikanmu terus-menerus. Aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Demikianlah chat dari Allah. Tuhan memberkati kita semua. Amin.